Kampung Pitu Dulu ini punya adat istiadat, aturan adat yang sangat kental sekali, yang tidak bisa dilupakan. Sampai sekarang masih dari nenek moyang dulu, yaitu cuma terdiri dari tujuh kepala keluarga. Dulu pernah mbak, dulu itu pernah lebih dari tujuh kepala keluarga, itu ada sembilan kepala keluarga. Tapi untuk yang dua kepala keluarga itu enggak nyampe satu bulan tinggal di kampung Pitu, dia sudah bergeser. Alasannya apa? Dia bergeser untuk pertama, dia sering sakit-sakitan, bertengkar sama istri, sama tetangga, enggak rukun, enggak agur, cari ekonomi susah. Kampung Pitu Kampung Pitu, termasuk di Padukuan Langgeran Wetan, RT19, termasuk Kalurang Langgeran, yang mana kampung tujuh ini adalah paling tinggi. Ini kedudukannya paling tinggi, kurang lebih 700 lebih sedikit dari permukaan air laut, yang mana kalau pengunjung ini mau ke kampung tujuh ataupun kampung Pitu melalui beberapa kaluran ataupun beberapa desa. Di antaranya kaluran ngororo, kaluran terbah, kaluran legi baru naik sampai lah ke kampung Pitu. Nah di kampung Pitu ini punya adat istiadat, aturan adat yang sangat kental sekali. Terdiri dari tujuh kepala keluarga. Di sana ada sesepuhnya, Mbak. Sesepuhnya yang dulu adalah Mbak Rjawiyono. Nah ini maaf, ini sudah bapak. Terus sekarang diganti putranya, Bapak Surono. Ini yang meneruskan dari sesepuh kampung Pitu yang dulu. Walaupun cuma tujuh keluarga ini sangat guyuk, rukun, dan informasi. Dari pemerintah kalurang langgeran lewat Pak Dukuh, lewat Pak RT disampaikan kepada warga masyarakat. Jadi kampung Pitu ini termasuk daerah ataupun wisata kalurang langgeran yang dikelola oleh Bok Darwis. Apalemula keberadaan masyarakat yang tinggal di kampung Pitu berawal dari temukan sebuah pohon pusaka yaitu pohon kinah gadung gulung oleh Abdikraton Yogyakarta. Abdikraton Yogyakarta memerintahkan atau jenis wara-wara barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut dan membersihkan area pohon pusaka tersebut. Mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok atau ke depan. Pada waktu itu wara-wara menyebar kemana-mana dan datanglah para empu atau orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Abdikraton Yogyakarta yaitu Eyang Irokromo. Eyang Irokromo tinggal di kampung Pitu tidak lepas sama istri dan keturunannya. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya yaitu Eyang Tir. Jadi tujuh keluarga yang tinggal saat ini di kampung Pitu adalah dua keturunan kakak beradik yaitu Eyang Irokromo dan Eyang Tir. Jadi yang bapak alas pertama kali kampung Pitu yaitu Eyang Irokromo. Kalau sekarang yang tinggal di kampung ini jumlah jiwa ada 32. Kalau bangunan rumah itu ada 8 tapi yang satu kosong. Itu kosongnya itu belum lama sebenarnya. Itu ditinggal mati oleh banguninya. Karena ya matinya bukan karena lebih tapi itu sudah tua. Tapi dulu kakaknya itu ikut Pak Suhardi nempel. Ikut cucunya dan tidak ada. Umurnya sudah 111 tahun Mbak Karso itu. Tapi kalau saya sendiri generasi kelima. Yang pertama itu Mbak Irokromo. Terus Mbak Mentoti Kromo. Mbak Kartoyoso. Mbak Rejo itu bapak saya. Terus baru saya sendiri. Kalau mitos atau ini yang jelas. Kampung Pitu. Kampung yang gak lepas dari tujuh paka keluarga. Itu sudah turun-temurun saat ini sudah generasi kelima. Jadi pada intinya sudah dulu saat ini sudah generasi kelima. Tidak bisa lebih dari tujuh paka keluarga Mbak. Sebetulnya saat ini nyampe generasi kelima. Dari pertama nyampe saat ini generasi kelima. Iya kalau kepala pula pertama itu Bapak Surono. Itu pertama. Terus Pak Yakno Rejo. Itu terus Pak Dalino. Terus Pak Sumadiano. Terus saya Mbak. Salah satu tujuh paka keluarga itu. Yang ditargirkan tinggal di kampung Pitu saya. Karena apa? Yang jelas pada waktu itu memang bingung. Saya pertama tinggal di kampung Pitu bingung juga. Saya jadi bingung bagaimana caranya saya bisa menghidupi anak dan istri. Pada waktu itu kampung Pitu sama sekali tidak punya akses. Terus bagi warga kampung Pitu sendiri dulu itu pendidikan tidak penting. Jadi jarang kadang SD kelas dua keluar kayak macam kayak gitu. Tapi berjalannya waktu ya bagi saya sendiri cobaan demi cobaan atau ini kita lalui. Alhamdulillah kita nyampe sekarang bertahan di kampung Pitu Mbak. Itu malah nyaman tinggal di sini tenang kayak begitu sih. Adem namanya. Di kampung Pitu sendiri kalau sehariannya saya pribadi. Saya yang menjadi sampel atau contoh. Saya punya anak kalau anak saya menikah. Kalau enggak tinggal di kampung Pitu otomatis dia keluar dari kampung Pitu. Tapi kalau dia punya inisiatif tinggal di kampung Pitu. Mungkin diluka orang-orang itu jadi delapan kakak. Tapi enggak. Untuk di kampung Pitu anak saya malah sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan saya anggota kepala rumah tangga. Jadi tetap tujuh kepala keluarga Mbak. Kakaknya nempel di kampung Pitu. Dulu pernah Mbak. Dulu itu pernah lebih dari tujuh kepala keluarga. Itu ada sembilan kepala keluarga. Tapi untuk yang dua kepala keluarga itu enggak nyampe satu bulan tinggal di kampung Pitu. Dia sudah bergeser. Alasannya apa? Dia bergeser untuk pertama. Dia sering sakit-sakitan. Bertengkar sama istri sama tetangga. Enggak rukun, enggak akur. Cari ekonomi susah. Akhirnya dia punya inisiatif bergeser dari kampung Pitu. Kayak begitu Mbak. Sepertawan saya belum pernah sih kalau akhir-akhir ini. Berarti kalau mau nambah segala macam. Yang jelas enggak tenang. Enggak nyaman tinggal di kampung Pitu. Ya biasanya kebetulan apa ya? Bisa dibilang kampung Pitu ini kan kampung sakral dulunya. Enggak ada yang berani masuk kampung Pitu dulu. Hanya orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi berjalannya waktu. Sekarang kampung Pitu menjadi desa wisata. Sehingga apa ya? Ngelanggeran jadi desa wisata. Sehingga untuk kampung Pitu sendiri setiap hari banyak pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke kampung Pitu. Ibaratnya ke begitu. Jadi enggak seperti dulu lagi. Nah maka gunung wayang di daerah mana? Di daerah ngelanggeran. Ngelanggeran itu dalam arti kata larangan atau pantangan. Jadi di seputaran gunung api purba sampai saat ini tidak boleh mengadakan pertunjukan wayang dari kulit. Kejadian buruk yang ketujukan wayang itu gimana? Iya memang dulu pernah mbak ada yang melanggar, nekat kayak gitu mengadakan pertunjukan wayang kulit. Akhirnya tiba-tiba ada yang di benggal ke lehernya, benggal kebalnya. Terus di belum lama di sisi barat gunung ini dia mengadakan pertunjukan wayang kulit cuma membelakangi gunung aja. Itu krunya ada yang meninggal atau yang mati satu. Itu di mobil enggak ada yang tahu. Itu sebabnya tiba-tiba kayak apa. Kalau benda peninggalan leluhur sebetulnya di Kampung Pitu kita temukan arca tanpa kepala. Tapi pada waktu itu untuk Kampung Pitu sendiri belum kita kelola untuk wisatanya. Sehingga arca tanpa kepala itu saat ini kita taruh di Sekretariat Gunung Api Purpangan. Bagi warga Kampung Pitu sendiri itu di Kampung Pitu ada tiga tempat yang disakralkan. Pertama itu tagang guyangan, untuk yang kedua di pabringan, untuk yang ketiga di perempatan. Kampung Pitu ini sebetulnya apa ya? Kampung Pitu. Sebelum namanya Kampung Pitu, sebetulnya di sini namanya Kampung Telaga. Kenapa dikasih nama Kampung Telaga? Karena di sini, di belakang saya ini dudunya berisi air semua. Kayak Telaga, ini merupakan legenda atau cerita. Di sini dudunya dipakai memandikan kuda seberani, kuda KF, kudanya Pidadari. Nah setiap kuda itu memandikan Telaga di sini, itu kakinya selalu menginjakkan kakinya di sebelah Timur Telaga. Jadi di sebelah, di batu besar, di sebelah Timur Telaga itu ada tapak kaki kuda seberaninya. Di pabringan itu tempat sakral, itu di sana dulu-dunya tempat untuk memandikan hewan bagi warga Kampung Pitu, mbak. Jadi di bawah pohon bambu. Perempatan jalan, mbak, itu di perempatan jalan. Pas di perempatan jalan. Ya, di situ juga bisa dibilang batu warga Kampung Pitu sendiri itu tempat sakral juga. Di sana dulu, sebelum Kampung Pitu ini kita kelola itu dulu di sana sempat tempatnya jahil. Jadi kadang gangguin anak kecil, gangguin orang yang lewat, kayak gitu. Jadi batu warga Kampung Pitu sendiri di situ diakini sakral. Salah satunya kita ritual di Telaga Guyangan ini biasanya kalau warga kami, warga Kampung Pitu itu ada punya hajat, menikahin anaknya, harus minta izin ke tiga tempat tersebut. Itu salah satunya ke Telaga Guyangan ini. Jadi intinya kita minta doa, minta restu, biar kita punya hajat, itu biar nggak ada halangan suatu apa, kayak begitu. Doanya cuma-cuma kayak begitu, minta doa selamat kayak gitu. Iya, untuk bahan-bahan yang untuk ritual atau tradisi di Telaga Guyangan itu pertama bunga, mbak, bunga telon. Untuk yang kedua rokok, yang ketiga abon-abon. Abon-abon itu ada sirih, ada tembako, ada gambir, nanti ada uangnya. Itu mulai saat ini bagi generasi muda sudah tak kasih tahu, mbak. Jadi generasi ini, tujuannya ini, kalau bisa tradisi-tradisi yang ada di Kampung Pitu kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai hilang di dalam zaman atau waktu, mbak. Kalau perubahan di Kampung Pitu, ya, selama ini banyak jadi perubahan, entah itu dari akses, juga perubahan misalnya saja contoh, itu kayak akses jalan. Akses jalan dulu itu hanya jalan setapak, terus kadang pun motor itu belum bisa sampai ke sini. Tapi Alhamdulillah, sampai sekarang ada perubahan dari pembangunan, terus dari segi listrik. Listrik pun dulu kita juga masih membendeng dari warga bawah, bawah gunung. Kita tarik kabel dari sana sampai sini. Tapi sekarang sudah semua warga di Kampung Pitu punya metran listrik sendiri-sendiri. Selain itu juga dari segi pendidikan, kalau dari segi pendidikan, kalau zaman dulu kan kadang kebanyakan mikir cukup sampai SD, habis itu kerja apa adanya sebisanya. Nah, tapi ya sekarang, Alhamdulillah sudah ada perubahan pemikiran juga. Kalau interaksi sosial, ya, kita kemajuan zaman juga itu sudah ada HP. Itu juga kita komunikasi lewat HP. Jadi misalnya, entah itu ada agenda, misalnya kalau mau ada agenda rapat, atau misalnya di keluran, mendapat undangan untuk menghadiri keluran. Ya, kita secara cepatnya, itu kita cuma share lewat HP. Kalau untuk pertemuan, kita kan biasanya setiap seminggu sekali rutin kerja bakti, bersih-bersih, jalan, entah itu nanti bersih-bersih kot. Nah, itu kan misalnya beberapa minggu ke depan misalnya ada acara adat. Nah, pendopo itu fungsinya untuk selain acara adat, kan kita juga kadang entah beberapa bulan sekali atau apa itu kan juga ada tamu. Tamu itu entah dari kelompok Bok Darwes atau kelompok Karang Taruna, itu kan kadang naik. Nah, itu juga memberi pengarahan untuk warga kampung itu. Terus entah nanti dari keluran atau apa, terus juga entah dari tamu, yaitu kita gunakan pendopo itu sebagai tempat titik kumpul. Ya, kalau saya sih berterima kasih kehidupan saya, kehidupan saya. Ya, masalah pekerjaan atau kerjanya itu ya cukup aja tamin, nyara lembuk. Ya, selama saya di kampung Bitu itu, sekarang gitu, itu alhamdulillah sudah sunggur, makmur. Dan masalah ekonomi sudah enak juga, apalagi sebarang jalan-jalan sudah bisa dilewati perubahan empat. Saya bersyukur sekali, mudah-mudahan kampung tujuh selanjutnya semakin maju dan ayom-ayom ya semuanya. Itu pokoknya, mbak, saya berdoa semoga kampung tujuh itu ya semakin jaya lah, mbak. Dan semoga semakin maju gitu aja. Ya, kalau harapan saya sendiri itu ya semoga kedepannya itu di kampung Bitu itu juga untuk akses atau untuk fasilitas-fasilitas yang di kampung Bitu ini juga semakin banyak. Terus untuk warganya ya semakin kompak gotong royong, untuk generasi mudanya juga semangat untuk lebih membangun kampung Bitu menjadi lebih baik lagi. Ya, saya harap ini warga masyarakat di kampung Bitu ini saya selalu menelestarikan adat, istiadat, budaya yang telah ada kita lestarikan. Terima kasih telah menonton!